Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dertama Friends, kembali lagi kita di channel Dertama Eleven. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung kuartil dan desil untuk data berkelompok. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai kuartil. Kuartil, kalau kita lihat di sini ya, kuartil itu merupakan nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi di sini ada bagian warna merah, kuning, hijau, biru, di mana bagian-bagian ini memiliki jumlah data yang sama. Nah, dia dibagi oleh yang namanya kuartil. Jadi nilai-nilai kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kalau desil, dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Oke, itu konsep sederhananya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh. Di sini kita punya data berkelompok, kita akan menghitung nilai kuartilnya. Nah, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya yang kuartil ketiga. Untuk kuartil 1 dan 2, silakan nanti bisa mengerjakan sendiri di rumah semangat latihan. Oke, nah bagaimana langkahnya? Langkah untuk mencari kuartil ketiga dari data berkelompok. Yang pertama adalah kita cari letak kuartil ketiga dulu. Nah, rumus dari letak kuartil ketiga adalah LK3, yaitu letak kuartil ketiga, sama dengan 3N per 4. Nah, kalau seandainya mencarinya letak kuartil kedua, berarti 3 ini ganti 2, jadi 2N per 4. Tapi kalau mencarinya letak kuartil ke-1, berarti 1N per 4. Oke, nah di sini karena kita mencari letak kuartil ketiga, maka rumusnya 3N per 4. Apa itu N? N itu merupakan jumlah dari data. Berapa jumlah dari data? 30. Nah, sehingga letak kuartil ketiga adalah 3, di sini ya, sama dengan 3, dikali N, Nnya adalah 30, dibagi 4. Hasilnya adalah 22,5. Nah, sekarang di mana 22,5 yang merupakan letak dari kuartil ketiga? Nah, kita harus cari dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya. Yang pertama kita, ini 6, kemudian di sini adalah 6 ditambah 4, kemudian ini adalah 10 ditambah 3, dan seterusnya. Nah, sekarang 22,5 ini berarti data ke 22,5 berarti adalah dia berada di sini. Kenapa? Karena frekuensi kumulatifnya ini sudah melewati dari 22,5. Nah, kalau yang kelas ini bukan, karena dia frekuensi kumulatifnya masih 19. Maka frekuensi kumulatif yang sudah melewati 22,5 adalah 24, kan? Berarti di sini adalah kuartil ketiga. Berarti di sini letak kuartil ketiga. Nah, setelah kita mencari letak kuartil ketiga, sudah tahu. Sekarang kita langsung cari nilai kuartil ketiga. Rumusnya adalah A3 sama dengan L3 plus CI kali J3 dibagi FK3. Nah, kalau kalian mencari kuartil kedua, ya berarti tiga-nya diganti dengan 2. Apa itu L3? L3 adalah tepi bawah kelas kuartil ketiga. Nah, di mana tepi bawah kelas kuartil ketiga? Karena kuartil ketiga itu berada di kelas yang ini, maka tepi bawahnya di sini. Berapa nilainya? Nilainya adalah 38,95. Kalau batas atas kelas sebelumnya kan 38,9, maka tepi bawah kelas kuartil ketiga adalah 38,95. Kemudian CI. CI adalah panjang kelas. Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 6. Dari mana kita dapatkan setiap batas kelas bawah itu ke kelas selanjutnya, ya. Batas kelas bawah selanjutnya itu meloncat 6, ya. 15 tambah 6, 21, 21 tambah 6, 27, dan seterusnya. Begitu juga 20,9 ke 26,9 itu meloncat 6. 26,9 ke 32, 29, meloncat 6. Maka CI-nya adalah 6. Kemudian J3. J3 itu adalah selisih antara letak kuartil ketiga dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Disama dengan letak kuartil ketiga adalah 22,5. Tadi kita dapatkan di sini. Nah, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Kuartil ketiga, ini kelasnya di sini. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga berarti kan yang ini. Ini adalah 19. Nah, maka C3 adalah 22,5 dikurangi 19, dapat 3,5. Oke, sekarang FK3. FK3 merupakan frekuensi dari kelas kuartil ketiga. Kelas kuartil ketiga yang ini, maka frekuensinya adalah 5. Nah, maka FK3 adalah 5. Nah, sehingga kita bisa tinggal mencari nilai kuartil ketiga dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Rumusnya kan adalah L3. Maka kuartil ketiga sama dengan L3. L3-nya adalah 38,5. Ditambah CI, CI-nya tadi adalah 6. Tambah 6 dikali J3. J3-nya 3,5 dibagi FK3. Maka kalau kita hitung, nanti mendapatkan nilai adalah 43,15. Nah, itu kuartil ketiga. Sekarang desil. Yang akan dibahas adalah desil ke-9. Untuk desil ke-1 sampai dengan ke-8 silahkan dicari sebagai latihan. Nah, pada prinsipnya untuk mencari desil itu sama dengan mencari kuartil pada data berkelompok. Langkahnya sama. Yang pertama adalah kita cari letak kelas desil ke-9. Rumusnya adalah LD9 sama dengan 9n per 10. Nah, kalau kita mencari letak desil ke-8 berarti 8n per 10. Kalau mencari letak desil ke-5 berarti 5n per 10. Nah, sekarang n-nya sama. N-nya adalah jumlahnya berat ke-30. Maka letak desil ke-9 adalah 9 dikali 30 dibagi 10. Dapatnya sama dengan 27. Nah, di mana 27? Kita cari dulu nilai frekuensi kumulatif. Ini adalah 6. Kemudian ini adalah 6 ditambah 4. Dan seterusnya ya. 10 tambah 3. Dapat 13. 13 tambah 6. 19. 19 tambah 5. 24. 24 tambah 6. 30. Di mana 27? Nah, yang sudah frekuensi kumulatif yang sudah melewati nilai 27. Di mana? 24 ini belum. Berarti di sini ya 30. Berarti ini adalah kelas dari desil ke-9. Oke. Sekarang kita cari nilai desil ke-9. Rumusnya L9 ditambah CI dikali J9 dibagi FD9. Kalau kalian mencari desil ke-8 berarti yang 99 ini diganti 8. Kalau mencari desil ke-5 berarti yang 9-nya diganti 5. Nah, sekarang L9. L9 adalah tepi bawah kelas desil ke-9. Di mana? Nah, ini adalah kelas desil ke-9. Tepi bawahnya adalah di sini ya. Berarti 44,95. Bukan 44,9. Kalau 44,9 ini di batas atas kelas sebelumnya ya. Maka tepi bawah dari kelas desil ke-9 di sini. 44,95 ya. Oke. Kemudian CI. CI panjang kelas. 6. Sebelumnya juga sama 6. Kemudian J9. J9 adalah letak desil ke-9 dikurangi dengan frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas desil. Nah, letak desil ke-9 tadi berapa? 27 ya. Maka sama dengan 27. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, ini adalah kelas desil. Ini frekuensi kumulatifnya. Maka frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil adalah di sini kan? Kelas sebelumnya. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 24. 4. Oke. Maka C9-nya adalah 27 dikurangi 24. Dapatnya 3. Nah, kemudian sekarang mencari frekuensi dari kelas desil ke-9. Nah, frekuensi kelas desil ke-9 ini adalah desil ke-9. Maka frekuensinya adalah 6. Oke. Sekarang kita tinggal mencari desil ke-9. Ya, rundusnya tadi kan ini ya. L9. L9 adalah 44,95. Oke. Ditambah CI. CI-nya adalah 6. Dikali J9. J9-nya adalah 3. Dibagi FD9. FD9-nya adalah 6. Didapatkan 47,45. Oke, detama frekuensi itu tadi. Bagaimana kita mencari kuartil dan desil dari data berkelompok. Terima kasih. Sampai bertemu di kuliah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.